Hai, my name is Ian. Welcome back. Di video kali ini aku mau bahas film Fantastic Beasts, The Crimes of Greener World. Kayaknya review aku bakal ada spoiler di sana-sini. Jadi kalau kalian belum nonton filmnya dan gak suka banget sama spoiler, kalian skip aja video ini. Fantastic Beasts, The Crimes of Greener World, tayang di Indonesia 14 November 2018. Ini adalah film sequel dari Fantastic Beasts and Where to Find Them yang tayang 2016 lalu. Film ini bukan adatasi dari buku Fantastic Beasts, tapi bercerita tentang penulisnya, yaitu New Scamander. Fantastic Beasts, The Crimes of Greener World ini mengambil setting sekitar 7 bulan dari ending film pertamanya. New Scamander ceritanya dicekal pergi ke luar negeri karena dicurigai punya misi rahasia bersama Albus Dumbledore. Terus dia mendapatkan kunjungan mendadak dari Queenie dan Jacob di London, tapi mereka malah bertengkar karena hubungan penyihir dan no match itu kayak masih ilegal. Queenie lalu pergi mencari Tina di Paris yang sedang bekerja untuk mencari Credence yang ternyata masih hidup dan ada di Paris. Sementara itu Greener World berhasil kabur dan dia juga menuju Paris untuk mencari Credence karena entah kenapa ada sesuatu dengan Credence. Semuanya pergi ke Paris entah untuk melindungi atau membunuh Credence. Pusing gak sih denger sinopsisnya? Sama kayak aku pusing pas nonton filmnya. Terlalu banyak yang terjadi. Rasanya ini bukan film sequel Fantastic Beasts. Karena lebih condong ke cerita Dumbledore dan Greener World. Mungkin karena terlalu banyak karakter baru. Siapa aja sih? Dumbledore. Nah gini. Lita. Terus apa lagi? Siapa lagi? Dan karakter lama harus dibawah sertakan. Newt. Queenie. Tina. Jacob. Nippler. Belum lagi karakter-karakter itu ada di lokasi yang berbeda-beda sebelum mereka ke Paris. Dan di Paris pun posisi mereka berpencar gitu. Jadi banyak karakter dengan lokasi yang berbeda-beda. Jadi apa? Ya pusing. Terlalu banyak plot. Ceritanya loncat-loncat dan gak fokus. Semua kayak dikasih cerita gitu yang somehow nyambung di ujung. Tapi informasinya tuh kayak terlalu banyak. Di ujungnya tuh kayak terburu-buru. Mungkin kalau kalian nonton film ini tanpa nonton seri Harry Potter. Ataupun film pertamanya kalian pasti bingung banget. Jadi mereka kayak debutan porsi cerita gitu. Untungnya Newt Scamander dan Fantastic Beasts-nya tuh kayak masih dapet porsi. Masih aman lah gitu. Banyak Fantastic Beasts baru yang gak ada di buku ini. Aku gak tau kenapa. Mungkin karena ceritanya buku ini sudah terbit. Jadi Newt belum menulisnya di buku ini. Aku tau gimana. Aku bingung. Tapi bagaimana dengan karakter lain. Seperti Nagini. Kan semua orang kayaknya penasaran sama Nagini. Kaget gitu. Begitu tau Nagini itu adalah dulunya seorang perempuan. Tapi gak banyak hal baru yang dikasih tau tentang Nagini ini. Selain yang sudah kita ketahui dari tweetnya J.K. Rowling. Dan juga di trailer review-nya. Kayak udah aja. Kecewa kan. Kecewa. Jadi filmnya tuh fokus ke Dumbledore dan Grindelwald. Dan lebih dark dari film sebelumnya. Tapi kerasanya kayak bukan film sequel gitu. Karena banyak hal baru. Masih awal cerita dari kejahatan si Grindelwald ini. Terus aku jadi berpikir gitu. Kenapa gak dari awal aja bikin cerita tentang mereka berdua gitu. Gak usah bawa-bawa news tersayang dan fantastic business-nya gitu. Jadi sekarang mereka gak usah dikorbanin. Atau kayak berusaha diselip-selipin nyambung sama film pertamanya. Kan jadi pusing. Tapi ya endingnya punya twist yang sangat-sangat mengejutkan. Dan aku pun penasaran gimana dengan kelanjutannya. Jadi dipastikan aku bakal nonton film selanjutnya. Yang bakal tayang 2020. Film keempatnya 22. Dan film ke-terakhir. Kelimanya 24. Jadi kesimpulannya Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald ini lebih dark dari film pertamanya. Tapi secara plot sangat berantakan. Terlalu banyak cerita. Terlalu banyak karakter. Dan kayak melupakan karakter aslinya. Newt dan Fantastic Beasts-nya. Tapi kalau kalian seneng banget sama dunia Harry Potter. Film ini sangat menghibur. Bikin kalian kayak nostalgia gitu. Dan tentunya twist-nya bikin lagi. Jadi kalian masih nunggu di film selanjutnya. Terus aku ngerasa si ending-nya itu bakal jadi cerita utama di tiga film selanjutnya. Cuma ya aku berharap ceritanya bisa kembali lagi ke Newt dan Fantastic Beasts-nya. Dan aku masih berharap bakal ada versi novelnya. Bukan versi screenplay-nya. Jadi kan kalau di novel mungkin bisa cerita lebih banyak. Dan lebih detail. Cuma ya aku gak tau. Kapan itu akan terjadi. Dan menurut kamu gimana sih film Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald ini? Kalau kalian udah nonton, kalian suka atau enggak? Kasih tau aku dengan tulis komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up. Subscribe if you haven't. And thank you for watching. Film ini bukan adaptasi dari... Kebalik. Terima kasih. Terima kasih.